Sampai sekarang belum ada terjemahan dari huruf-hurufnya atau kanji-kanji yang ada di prasasti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi kalau berdasarkan hasil analisis dan melihat para arkeologi, topeng emas itu ditemukannya sebetulnya pada tahun 1972, tapi topeng itu digunakan untuk menutup jenazah. Jadi topeng itu merupakan topeng masa prasejarah. Jadi ditemukan di sini bukan dalam artinya sebagai proses, hanya sebagai proses saji, bukan sebagai proses bekal kubur. Jadi ditemukan di sini, di sebelah barat pada tahun 1972, beserta dengan kampak-kampak perunggu. Bersama dengan kampak-kampak perunggu, berarti itu kan sudah zaman logam, Pak. Betul. Artinya sudah zaman logam. Nah, kemudian posisi topeng itu sekarang di mana, Pak? Nah, posisi topeng itu sekarang berada di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional di Jakarta, Pak. Kalau duplikatnya di Museum Nasional atau Museum Gajah itu ada. Oh iya, jadi sudah tidak di situs pasir angin itu ya? Betul, Pak. Ya, jadi ini cukup lengkap ya, walaupun ini 8 km dari posisi pasir angin, itu ternyata di sini juga ditemukan, terutama di CMP ya, tersimpan juga patung-patung yang berasal dari masa Kerajaan Padahajaran. Ya, melambangkan semacam patung yang beratar belakang agama Hindu dan agama muda. Nah, kalau saya lihat yang di sini, Pak Ishak ya, jadi ada seperti kayak semacam catatan, catatan atau prasasti lah ya, tapi kalau saya lihat ini setelah era-era kemerdekaan atau perang-perang mendekati kemerdekaan. Nah, ini sebetulnya catatan tentang apa, Pak Ishak? Jadi ini adalah prasasti prajurit Australi ketika perang dunia kedua. Jadi di lokasi ini dulu digunakan sebagai benteng pertahanan oleh pasukan sekotu. Dan yang menduduki bukit ini kebetulan tentara-tentara Australi. Oh, berarti di sini adalah seperti batalion dari tentara Australi? Betul. Jadi ketika terjadinya perang dunia kedua, yaitu tanggal 2 Maret sampai tanggal 4 Maret terjadi pertempuran sengit antara pihak Jepang dengan sekotu di bukit ini. Jadi kedua belah pihak pada waktu itu berperang di sini sampai dua hari, dua malam. Jadi dari kedua belah pihak ada yang gugur ternyata, dari pihak Jepang sendiri ada yang gugur, dari pihak tentara Australi sendiri yang gugur. Maka mereka membuatkan prasasti penghormatan. Jadi penghormatan untuk para prajurit yang dulu gugur di sini. Terutama yang dari pihak pasukan Australia. Berarti pada waktu posisi pasukan Australia di bukit ini, kedatangan pasukan Jepang itu yang dari bawah bukit atau dari sungai-sungai ini mereka masuk? Jepang dari Banten ke sini kan Pak? Jadi otomatis mereka posisinya di bawah sana menyeberangi sungai. Jadi ketika mereka menyeberangi sungai sudah berhadapan di sini. Berarti ya sungai Ciantan ini? Betul. Pasukan sekotu beradanya di atas bukit. Jadi tentara Australi ini berada di atas bukit dan mereka di dalam tanah. Ada bangker-bangker pertahanan di dalam tanah. Ada sumuran-sumuran untuk mengeluarkan senjata. Jadi di sekeliling bukit ini keseluruhan ada 25 sumuran pertahanan. Yang bentuknya seperti bulat-bulat tadi Pak ya? Betul. Jadi selama dua hari dua malam mereka bertempur. Dan ini sebagai wujud daripada penghormatan tentara Australia yang gugur. Ya seperti itu. Baik Pak Ishak, jadi ini kita sudah banyak bicara tentang isi daripada artepak maupun hal-hal yang cukup menarik di dalam musim ini. Bapak bisa temanikah saya ke luar? Kayaknya sepertinya banyak yang menarik Pak di luar sana dan tentunya saya mohon nanti Bapak bisa bercerita banyak. Mari Pak Ishak. Sekarang saya berada di alaman luar dari situs pasir angin. Saya tetap sama Pak Ishak ini. Jadi saya ingin lebih banyak tahu tentang hal-hal yang ada di lokasi luar dari situs pasir angin ini. Nah mungkin Pak Ishak bisa informasikan beberapa hal yang ada di dalam lokasi luar situs pasir angin ini Pak Ishak. Silahkan Pak Ishak. Lokasi situs pasir angin ini mempunyai luas areal sekitar satu hektare Pak. Satu hektare? Jadi dari luas satu hektare ini, disini terdiri satu buah batu besar atau monolit yang ada di belakang kita ini. Batu besar monolit ini merupakan tempat pemujaan tunggal. Atau tempat pemujaan satu, satu tempat pemujaan dari tempat pemujaan. Untuk upacara gitu? Untuk upacara. Itu terutama untuk ritual-ritual khusus ya. Dan di areal ini terdapat juga beberapa bangkar-bangkar pertahanan atau benteng-benteng pertahanan seumuran-seumuran. Di sekeliling areal tanah situs pasir angin ini sendiri. Dan di sebagian ada parit-parit bekas perang juga. Jadi bisa nanti kita lihat di sekeliling areal ini ada beberapa yang masih tersisa bekas perang dunia kedua. Kalau batu monolit Pak ya? Batu monolit ini dalam upacara fungsinya sebagai apa Pak? Ini dipungsikan sebagai objek dari pemujaannya itu sendiri Pak. Jadi diketahuinya itu berdasarkan dari hasil analisis dan penelitian para arkeologi yang melakukan penelitian di sini. Nanti bisa kita lihat di sini ada patok-patok ya. Atau ciri bekas penelitiannya. Jadi setiap kita melakukan penelitian. Jadi di bawah itu benda itu disusun. Disusun dengan rapi, ditata dengan rapi dan diarahkan, dipusatkan kepada batu besar ini. Jadi yang menandakan bahwa batu ini adalah tempat pemujaan khususnya. Atau tempat tinggalnya arwah-arwah nenek moyang yang mereka percayai. Seperti itu. Nah, jadi yang mengetahui bahwa ini adalah batu menhir lah Pak ya. Menhir sebagai tempat pemujaan. Itu karena di sini setelah dieskavasi, itu ada semacam benda-benda yang mengelilingi. Betul. Sehingga ini dapat dikatakan sebagai pusatnya, seperti itu ya. Karena kan kalau kita lihat ini, kalau misalnya ini di sungai, misalnya ini kan tidak bisa dibedakan Pak ya. Betul. Karena bentuknya ya seperti ini aja, seperti banyakkan batu. Ya, tetapi kalau dilihat dari hasil eskavasi, ternyata di sini seperti ada dikelilingi oleh barang-barang yang ditemukan di sini. Sehingga ini disebut sebagai lokasi pemujaan. Nah, yang ditemukan itu seperti apa Pak di lokasi-lokasi ini? Jadi benda yang ditemukan di lokasi ini itu berbacam-bacam benda. Baik itu berupa kampak perunggu, kampak batu, tembikar, logam-logam, logam perunggu dan logam yang lainnya. Dan ditemukan di sini itu semakin mendekat kepada batu besar ini yang mempunyai nilainya semakin tinggi, semakin banyak gitu kan. Ya, ya, ya. Mungkin dari kastanya. Ya, ya. Jadi kasta yang terdepan ke tempat pusat ritual ini merupakan orang-orang yang petinggi-petinggi. Ketua-ketua masyarakatnya, ketua adatnya. Karena dari benda yang ditemukan di sini pun mempunyai nilainya sangat tinggi. Kalau begitu misalnya, kalau bisa Bapak ceritakan, di seputaran paling dekat batu, itu jenis yang benda yang dianggap mempunyai nilai yang lebih tinggi. Itu seperti apa Pak contohnya? Contohnya mungkin seperti topeng emas. Oh, topeng emas. Apa topeng emas ditemukan di sekitar sini? Di sekitar sini Pak. Oh, di sekitar sini? Oh, ada topeng emas. Ada topeng emas juga. Lalu apa lagi Pak? Seperti tombak, tongkat. Jadi tongkat-tongkat itu merupakan ciri khas tongkat-tongkat kepemimpinan. Oh, tongkat-tongkat kepemimpinan. Jadi yang mempunyai tongkat tersebut, hanyalah orang-orang tertentu saja. Itu tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin orang-orang di sini. Kalau di sebaran di tempat lain itu tidak ditemukan tongkat. Tidak ditemukan. Semakin jauh dari pusat menhir ini, itu semakin, bendanya semakin biasa lah. Semakin biasa. Seperti hanya batu-batu yang mungkin batu-batuan. Gerabah-gerabah biasa. Jadi kalau semakin ke pusat ini, bendanya semakin bernilai lah. Cukup menarik ya. Jadi ternyata di sini merupakan suah pusat dari pemujaan dari masa purba. Ya seperti itu. Nah, kalau peristiwa Pak. Peristiwa tadi Bapak sampaikan ada semacam di sini merupakan benteng juga ya. Terima kasih.